Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ita Rasida Hari ini saya mau kasih tau informasi ke kalian Tentang perpanjangan kontrak kerja tanpa pulang Karena masih ada sebagian TKI yang belum paham masalah ini Dan masih bertanya tentang Boleh atau tidaknya kita perpanjangan kontrak di Taiwan Tanpa pulang ke Indonesia dulu Jadi 3 tahun finish kontrak kita langsung melanjutkan pekerjaan kita di Taiwan Tanpa harus pulang ke Indonesia Dan jawabannya adalah bisa Dari tahun kemarin 2017 itu sudah bisa Karena KDEI di Taipei itu sudah mengeluarkan surat pengumuman Pada tanggal 15 Maret 2017 kemarin Nah seperti ini suratnya Kalian lihat disini dan saya bacakan langsung aja biar jelas ya Jadi kantor datang ekonomi Indonesia di Taipei Mengumumkan ya Dalam rangka peningkatan perlindungan TKI di Taiwan KDEI di Taipei melakukan pelayanan legalisasi perjanjian kerja atau PK Bagi TKI yang melakukan perpanjangan perjanjian kerja yang telah dimulai sejak tanggal 23 Desember 2016 KDEI di Taipei telah menyesuaikan persyaratan sesuai dengan peraturan ketenaga kerjaan yang berlaku Sebagaimana telah disampaikan pada pengumuman sebelumnya Terdapat penambahan satu persyaratan yang harus dilampirkan oleh TKI Yakni surat pernyataan bahwa PPTKIS tidak lagi bertanggung jawab atas segala resiko terhadap TKI Dalam masa perpanjangan kontrak perjanjian kerja atau sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri Pengumuman ini berlaku sejak tanggal 17 Februari 2017 Berarti sejak tanggal 17 Februari 2017 sudah bisa dilaksanakan perpanjangan kontrak kerja tanpa pulang Bila ada perubahan persyaratan akan segera diinformasikan kembali pada website KDEI di Taipei Demikian disampaikan agar menjadi acuan dalam pengurusan PK atau perjanjian kerja Nah begitu tadi isi pengumumannya Itu tandanya seluruh TKI di Taiwan sudah bisa melakukan perpanjangan kontrak tanpa pulang Dan untuk proses dan juga dokumen-dokumen yang harus disiapkan oleh TKI Untuk melaksanakan perpanjangan kontrak kerja tanpa pulang Jadi kalian bisa lihat di kolom deskripsi ya Saya sertakan disitu alur proses perpanjangan kerja tanpa pulang Disitu ada kalian langsung bisa download ya Disitu kalian download nanti kalian bisa baca Karena itu banyak banget caranya Terus dokumen-dokumennya Kalau saya jelasin disini terlalu panjang durasinya Begitu guys Nah terus disitu juga aku ada sertain formulir perjanjian kerja Ada disitu kalian bisa download Kemudian ada contoh surat pertujuan untuk melanjutkan kerja di Taiwan Ada contoh suratnya disitu Kemudian surat pernyataan bahwa PPTKIS tidak lagi bertanggung jawab atas segala resiko terhadap TKI dalam masa perpanjangan perjanjian kontrak kerja Nah disitu kalian bisa download juga Ada lagi daftar alamat kayak BP3TKI, UPT, PP3TKI, dan P4TKI 2016 Nah disitu saya sudah sertakan semua Kalian bisa lihat di kolom deskripsi saya Kemudian kalian bisa langsung download disitu Dan kalian baca Kemudian kalian praktekan Baik Terima kasih Ini adalah alur kerja dari bulan 2 Eh bulan 3 ya Disitu ada Nanti dari bulan 3 2017 kemarin Dan sekarang pun masih berlaku Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian Bagi semua TKI yang ada di Taiwan Dan saya Ita Rosida Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih